Jika diluncurkan secara normal dan bergantung pada muatannya, ini berarti jangkauan potensialnya hingga 9.320 mil atau sekitar 15.000 km. Maka seluruh wilayah Amerika Serikat berada dalam jangkauan senjata nuklir Korea Utara. Pemerintah Korea Utara mengkonfirmasi telah berhasil menguji tembak rudal balistik antarbenua ICBM Huasong-19 pada hari Kamis. Pakar pertahanan mengatakan ICBM itu jika ditembakkan secara normal akan melesat hingga 15.000 km, yang artinya mampu menjangkau seluruh wilayah di Amerika Serikat. Jika ICBM Huasong dipasang hulu ledak nuklir, maka seluruh wilayah Amerika Serikat berada dalam jangkauan senjata nuklir Korea Utara. Rudal tersebut ditembakkan pada pukul 7.11 waktu setepat dalam uji coba pertama Pyeongyang dalam hampir satu tahun. Ia terbang ke arah timur laut menuju laut Jepang yang dikena sebagai timur laut dan mendarat di perairan tersebut pukul 8.37 pagi. Menteri Pertahanan Jepang Gena Katani mengatakan ICBM tersebut mencapai ketinggian 4.350 mil atau sekitar 7.000 km, terbang sejauh 620 mil atau sekitar 1.000 km dan berada di udara selama 87 menit. Namun rudal itu ditembakkan pada sudut yang curam dalam upaya untuk mengendalikan jalurnya dan menghindari negara-negara tetangga. Jika diluncurkan secara normal dan bergantung pada muatannya, ini berarti jangkauan potensialnya hingga 9.320 mil atau sekitar 15.000 km, kata Kwon Yongsu, seorang profesor di Universitas Pertahanan Nasional Korea Selatan, yang berarti semua tempat di Amerika Serikat berada dalam jangkauan rudal tersebut. Sekedar diketahui jarak dari Pyongyang ke Washington DC adalah 6.800 mil atau sekitar 10.940 km, ke New York 5.600 mil atau sekitar 9.000 km, ke San Francisco dan Seattle sekitar 5.100 mil atau sekitar 8.200 km, kemampuan Korea Utara untuk mencapai Amerika Serikat telah terbukti secara teoritis dalam uji coba peluncuran ICBM Pyongyang sebelumnya, yang dijuluki Hwasong 18 pada bulan Desember 2023, yang berlangsung 73 menit atau sedikit lebih singkat dari uji coba kemarin. Para pakar yang dikutip oleh D-Pen News mengatakan fakta bahwa peluncuran ICBM Hwasong 19 pada hari Kamis membuat rudal tersebut terbang lebih lama, berarti daya dorong mesinnya telah meningkat. Mereka yakin peluncuran terbaru itu dilakukan untuk menentukan apakah rudal tersebut dapat membawa hulu ledak yang lebih besar. Hal ini terjadi di tengah kekhawatiran Amerika Serikat dan NATO atas pasukan Korea Utara yang dikerahkan untuk berperang di Ukraina. Pentagon melaporkan bahwa sekitar 10.000 tentara Korea Utara telah dikirim ke Rusia. Berita peluncuran rudal tersebut awalnya dilaporkan oleh Kementerian Pertahanan Jepang dan Kepala Staf Gabungan Korea Selatan. Sebelum dikonfirmasi oleh media pemerintah Korea Utara yang mengklaim bahwa uji coba tersebut bertujuan untuk menunjukkan modernitas dan kredibilitas pencegahan strategis Korea Utara dengan mengutip situasi keamanan serta ancaman dan tantangan yang dirasakan. Saya menegaskan bahwa Republik Rakyat Demokratik Korea tidak akan pernah mengubah garis dalam memperkuat pasukan nuklir, kata Kim Jong-un. Terima kasih telah menonton!